Intro Inna lillahi wa inna ilaihi rujiun Telah berpulang ke Rahmatullah Komedian multi talenta Olga Syahputra Pada Jumat 27 Maret pukul 5 sore Di rumah sakit Maun Elizabeth Singapura Kebergiannya membuat sedih keluarga Para sahabat dan masyarakat dari berbagai golongan Jinazah Olga Syahputra diterbangkan Menggunakan penerbangan kedua dari Singapura Dan tiba di bagian kargo 530 Pada hari Sabtu 28 Maret pukul setengah 9 pagi Jinazah tiba di rumah duka Di Jalan Kresna Raya Duren Sawit Jakarta Timur Pada pukul 10 pagi Jinazah disambut dengan lantunan solawat oleh keluarga Kerabat, ratusan warga serta penggemarnya yang Terima kasih telah menonton! 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 dosa-dosanya dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan Innalillahi wa innalahi roji'un telah berkulang sahabat kita, saudara kita di sisi Allah SWT keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan keluarga yang ditinggalkan salah satu sahabat terbaik saya 10 tahun kita bekerja sama bareng saat susah, saat senang dan Olga adalah salah satu sahabat yang sangat tukar sama saya setiap hari kita masih ketemu kita masih kerja kita masih becanda, kita masih bergurau selamat jalan Olga Syaputra semoga amal dan ibadahmu diterima serta mendapatkan tempat terindah di sisi Allah SWT karya, janda dan tawamu tidak akan kami lupakan selamat jalan sahabat pemirsa kehidupan dan kematian adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan ketika seorang manusia lahir di dunia berarti manusia itu juga harus siap kapanpun untuk dipanggil oleh sang penciptanya sahabat kita, teman kita keluarga kita, Olga Syaputra telah dipanggil oleh Tuhan yang maha kuasa dan tidak hanya keluarga yang merasakan kesedihan tapi juga seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak mengenal Olga secara pribadi tapi kita mengenal Olga melalui karya-karyanya di layar kaca anda innalillahi wa inna ilaihi roji'un kepergian Olga Syaputra yang sangat mendadak ya karena memang banyak orang yang sangat berharap Olga bisa melawan penyakitnya dan sembuh tapi Tuhan berkendak lain dan semoga apapun yang Olga hasilkan selama hidupnya bisa tetap membuat namanya harum di Indonesia dan pagi hari ini kita tidak mau mengenang Olga dengan kesedihan karena saya yakin setiap orang yang meninggal pun kalau suatu saat saya meninggal kita ingin dikenang dengan karya yang sangat luar biasa yang membuat orang tersenyum itu dia kenapa pagi hari ini kita sudah punya tiga sahabat Olga ada Jessica, Melanie, dan Betran terima kasih sudah datang ke Basa Basi terima kasih Basa Basi karena kita ingin mengenang Olga dengan senyuman seperti tadi saya udah bilang makanya kalau pengen ditanya nih kalau ingat Olga pasti identik dengan lucu tapi kelucuan apa sih yang kalian ingat? ketika mendengar Olga ini loh hal yang bikin aku paling tertawa banyak pastinya ya apalagi Jessica hampir setiap hari ketemu sama Kak Olga mulai dari di studio, di rumah tapi mungkin salah satunya waktu itu Jessica lagi pakai high heels hak tinggi hak tinggi tinggi banget Jess aku cobain dong sepatu kamu ih Kak Olga ini kan sepatu perempuan ih gak apa-apa aku kan lelaki tapi bisa di perempuan-perempuanin terus yaudah ini cobain terus dia pakai sepatunya dia jalan mendir-mendir Jess kayaknya bagusan kalau dipakai Kak Olga deh ini buat Kak Olga aja ya kalau gue mau iya lucu pinjem ya Jess akhirnya dipakai waktu itu buat syuting dia mundar-mandir dia seneng banget lucu ya Jess? ih cantik aku tuh ngalahin Raisya katanya tapi Olga memang kalau misalkan tampil itu selalu selalu total ya maksudnya ketika memang dia harus berperan sebagai Raisya yaudah dari mulai gayanya, bajunya, sampai sepatunya semua juga dia jabarin bahkan kadang-kadang kalau dia tidak sedang berperan sebagai Raisya pun dia tetap memperkenalkan dirinya sebagai Raisya nah itu kan kalau dari Jessica Iskandar kalau dari Melanie sendiri yang dikangani dari sosok Olga seperti apa sih? iya banyak Wen malah lagi kan Wendy aku Jessica ini kan kita yang tahun-tahun terakhir hidupnya Olga tuh banyak kita kerjasama sering satu program bareng ya? yang aku pengen tekankan adalah he's not perfect dia bukan orang yang sempurna jadi kalau orang ada yang sekarang berusaha untuk mengangkat kejelekan atau apapun yang pernah dilakukan oleh almarhum menurut aku gak hatis ya? karena satu orang udah meninggal biar kita mengingat dan semua dari kita juga gak ada yang perfect kok betul we made a mistake, kita buat kesalahan, kita punya dosa dan siapa kita untuk bisa ngejudge orang lain gitu terutama saat sekarang Olga sudah berpulang kita kan gak tau mungkin saat-saat rakyat hidupnya bagaimana dia sudah dekat sama Tuhan minta pengampunan, segala macem jadi menurut aku sih saat ini Olga udah tenang jangan sebar-sebar di media sosial atau dimanapun juga mengenai hal-hal yang pernah dilakukan ke belakang yang kita lihat adalah kebaikan Olga dan bagaimana Olga telah menyentuh hati begitu banyak masyarakat Indonesia biar Olga dikenang sebagai salah satu legend dalam hal dunia komedi di Indonesia itu aja yang dikangenin sendiri yang dikangenin adalah dia salah satu guru sebenarnya kalau buat saya dalam dunia komedi dan aku selalu amazed selalu terpukau dengan bagaimana kekuatan badannya dia kekuatan otaknya dia endurance Olga kalau di panggung dalam artinya gini kalau aku di panggung menghibur Pak Naset habis itu gampang capek tapi Olga tuh sampai aku pernah bilang Mi, lu kayak gak ada capeknya ya dan segala hal bahkan kursi roda pun ingat ya Jay jaman kita live yang sore-sore kursi roda pun bisa di jadi lucu sama dia ya bisa menjadi suatu yang lucu dan dia concern banget dengan rating dan share kenapa? karena dia pengen nolong orang dia pengen ini acara benar-benar bisa menghibur banyak orang itu sih yang aku paling benar-benar salut emang dia a true legend in comedy a true entertainer lah karena dia juga selain bisa comedy dia bisa acting dia bisa nyanyi true package lah dan memang dia bilang sama veteran memang dia hanya ingin menghibur kan pernah tuh ada lah serta kan dia yang membuat salah satu orang tersinggung saya sebaik kakak enggak jangan jangan begitu ya sih emang mulut gue sih ko gue gak ada maksud gue cuma pengen menghibur terkadang suka lepas dia bilang it's manusiawi dia sudah bersaya yang terbaik kita kan pasti ada keselip atau apa tapi dia bilang gue sumpah demi Tuhan tidak pernah ada maksud buat nyakitin siapapun gue becanda ya kan udah kalau memang kalau memang gue salah ya gue minta maaf ya kan berarti ada sisi-sisi dia yang memang bahwa dia he tries best dan betul kata Melani sangat sedih kalau kita baca di media sosial belakang ini bahwa teman kita sahabat kita menjadi trending topic bukan sesuai apa ada yang negatif gitu loh saya sebagai yang dianggap kakak sangat sedih bahkan ibu saya bilang jangan sampai Olga's legacy itu jelek karena bagaimanapun itu salah satu anak mamah dia bilang adik kamu juga terus apa ya untuk seseorang dan juga pengennya keperigian Olga itu juga pengen better ngebelosong orang tiga Olga tidak ada kontroversi karena ada dibantu tutupin oleh media ke media segala macem selama ini saya bertanya langsung ya kan sama manajer sama ibunya bahwa memang selama di Jakarta kenapa dipindahin di Singapura karena tidak bisa istirahat aku sama Melani hadir langsung di rumah sakit di apa namanya RSPI RSPI ministra ministra itu kita dateng siang malamnya pun saya dateng jam 10 itu Olga masih menerima tamu dari station masih ada kamera buat syuting salah satu program yang dibawakan dia gak bisa istirahat terus banyak sekali tamu yang yang kecegikan bahkan syutingnya karena itu apa the camera mati pakai handphone supaya dapatnya dia nanti kita bakal ngobrolin lagi ya veteran ya jadi buat pemirsa saya pribadi tidak mengenal Olga jujur saya belum pernah mendapatkan kehormatan untuk satu acara sama almarhum jadi saya justru tahu Olga itu dari cerita-cerita orang dari cerita seperti ini dan sekarang melalui bahasa basi kita harap anda bisa menemukan satu jawaban yang mungkin selama ini anda bertanya-tanya seperti tadi kita sudah mendengar alasan dari veteran kenapa sih dia dipindahin ke Singapura karena Olga tidak bisa istirahat dengan baik disini kita akan ngobrolin semuanya sekali lagi disini kita akan menang Olga Syahputra dengan senyuman dan kita akan kembali selanjutnya jangan kemana-mana tetapi basi-basi saksikan tayangan berikutnya selamat pagi selamat pagi pemirsa basa basi kita masih di spesial untuk mengenang Olga dengan senyuman sekali lagi mengenang orang yang sudah meninggal dengan senyuman itu bukan berarti kita tidak menghormati almarhum justru karena kita ingin almarhum selalu dikenang dengan karya-karya yang sangat luar biasa sudah lah seperti tadi Melanie sudah bilang manusia tidak ada yang sempurna kenapa sekarang kita tidak fokus saja sama hal-hal kebaikan yang pernah dia buat dan mari kita mengenang Olga dengan sebuah senyuman iya karena Olga telah memberikan kesenangan buat kita gak ada salahnya kita mengenang beliau dengan cara yang menyenangkan juga dan seperti yang saya ketahui dari awal kemarin prosesi pemakaman sangat luar biasa ribuan orang menghadiri prosesi pemakaman almarhum Olga Syaputra bahkan setelah prosesi pemakaman selesai pun masih banyak orang yang hadir ke sana ingin melihat langsung pusara almarhum dan memberikan doa langsung kepada almarhum mungkin sampai hari ini pun kita belum tahu sih kalau hari ini seperti apa makanya di sana di TPU Malaka Jakarta Timur nanti kita akan segera berhubungan dengan salah satu tim bahasa basi yang sudah bersiap-siap di sana karena kita juga ingin mengklarifikasi katanya kemarin sempat ada beredar tanahnya amblas kemudian ada tiga orang yang meninggal nanti kita akan klarifikasi semuanya langsung dengan pengurusnya apakah itu benar atau tidak tapi ini dari sahabatnya sempat ada yang sampai ke mengantar Olga kekuburan karena itu kondusinya sangat penuh sekali ya waktu itu Jessica sih sempat melihat jasad Kak Olga almarhum itu Kak Olga terlihat putih bersih menentuk mata dengan tenang sedikit gemuk ya gemuk dan rambutnya sudah panjang rambutnya mungkin sudah sebahu agak keriting waktu itu Jessica lihat Kak Olga lagi disisirin Kak Olga sampai sekarang masih kebayang-bayang kelihatan banget tenangnya kelihatan ikhlasnya bahagianya sudah ikhlas untuk melihat sebuahnya juga oke nanti kita akan lanjutkan lagi obrolnya Pak Mirsa tapi sekarang kita akan langsung terhubung dengan Vian dimana Vian sudah ada di TPU Malaka Jakarta Timur Selamat pagi Pemirsa Basa Basi saat ini saya sedang berada di TPU Malaka Pondok Kelapa Jakarta Timur dua hari yang lalu tepatnya pada hari Sabtu 28 Maret 2015 tempat ini dipenuhi oleh ribuan masyarakat yang ingin menyaksikan proses pemakaman dari sahabat keluarga artis multi-talenta almarhum Olga Syaputra tempat ini menjadi suatu tempat yang sangat bersejarah sekali karena ini merupakan tempat peristiratan terakhir bagi almarhum Olga Syaputra tadi pagi tempatnya Timur Basa Basi sudah mengunjungi rumah duka rumah duka di daerah Duren Sawit kemudian kami menemui keluarga dari almarhum Olga Syaputra namun sayang keluarga dari almarhum Olga Syaputra belum bisa memberikan komentar ataupun statement namun tadi kami sempat berbincang-bincang dengan Bang Billy selaku adik dari almarhum Olga Syaputra dan beliau menitipkan pesan bahwa saat ini almarhum Olga Syaputra sudah tenang di sana dan keluarga sudah ikhlas keluarga sudah bisa menerima keadaan dan segala macamnya dan juga Bang Billy menitipkan pesan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mendoakan Olga agar jalannya lebih lapang lagi nah saat ini saya akan berbicara dengan salah satu staff pelayanan di TPU Malaka Pondok Lapa Jakarta Timur karena yang seperti kita lihat ada di belakang saya ini adalah merupakan makam dari almarhum Olga Syaputra yang masih dipenuhi oleh para pesiara yang datang ke sini nah saat ini masyarakat masih terus berdatangan dan saat ini saya sudah didampingi oleh Bapak Urib selamat pagi Bapak selamat pagi selamat pagi menjelang siang benar sekali Pak Urib Pak Urib ini merupakan hari ketiga setelah hari Sabtu hari Minggu dan kemudian sekarang hari Senin hari ketiga dari proses pemakaman terjadi di hari Sabtu kemarin saat ini kondisi pesiara yang datang ke sini bagaimana Pak masih cukup ramai atau bagaimana kalau pesiara kemakam Olga Syaputra ini selalu berdatangan terus silih berganti dan tidak ada berhentinya bahkan kemarin sore hampir maghrib saja pengunjung sangat banyak dan sampai parkir mobil tidak muat dari hari Sabtu dan hari Minggu sangat banyak sekali dan tidak tertampung bahkan tidak tertampung pada hari Sabtu pada prosesi pemakaman Olga Syaputra untuk ke area pemakaman TPU Malaka ini lokasi sama pengunjung sampai tidak tertampung nah biasanya apakah ada jam-jam khusus gitu pesiara datang ke sini apakah pagi atau sore biasa dipadatinya kalau untuk almarhum Olga Syaputra ini tidak ada jam-jam tertentu pokoknya hilir mudik silih berganti dan penuh terus selalu penuh selalu penuh nah kemarin kita sempat mendengarkan berita nih bahwa dari makam almarhum Olga Syaputra ini katanya ada tanahnya ambles kemudian tenda yang dibangun ini robo itu sebenarnya benar gak sih Pak berita-berita seperti itu berita seperti itu sebenarnya tidak benar yang benar adalah tanahnya seperti biasa dan tendanya pun tidak ada perubahan apapun yang jelas tidak terjadi apa-apa semuanya baik-baik aja di pemakaman Olga semuanya baik-baik aja kalau gitu baik kalau gitu Pak terima kasih banyak atas waktunya terima kasih banyak baik pemirsa itu tadi yang bisa saya laporkan dari TPU Malaka Pondok Kelapa Jakarta Timur dan saat ini kita kembali lagi ke studio bersama Cici Panda dan juga Wendy Jakur silakan oke terima kasih Fea tapi yang pasti kondisinya memang sudah gak sepadat kemarin kalau kemarin aku pun cuma ngeliat dari TV itu benar-benar ribuan orang kayaknya masyarakat ya itu dia lagi-lagi aku bilang mungkin mereka memang tidak mengenal Olga secara pribadi tapi yang namanya sos Olga itu selalu mereka lihat di layar kaca jadi semuanya ingin mengantarkan almarhum ke persidatan terakhir bahkan ada rekan kita yang sesama komedian juga kebetulan Denny berniat untuk ikut proses penguburan pemakaman tapi mungkin karena sudah terlambat tapi begitu sampai lokasi akhirnya dia berhasil merangsang masuk ke dalam masih ramai dipikir keluarga kerabat masih ada situ tapi ternyata begitu dia sudah dipusarannya ternyata ya hanya masyarakat sekitar dan memang penuh banget sangat penuh tapi gini sesuai janji kita kita akan mengenang Olga dengan senjuman kita gak akan sedi-sedihan karena kita tahu selalu dibilangin ketika seseorang meninggal dan terlalu banyak kesedihan di situ maka jalannya akan kurang lapang lagian gak usah disedihan lagi maksudnya ya kita gak bisa merubah sesuatu yang sudah terjadi itu kan dekandak Tuhan dan kalau aku sekarang udah gak sedinya kenapa pas awal dikasih kabar satu kaget ya sedih ya walaupun dia sakit udah lama tapi kayak gila gak bisa ketemu lagi karena usia ini masih relatif muda juga di usia tinggi benar tapi sekarang tenangnya kenapa karena aku ngeliat gimana Olga dulu pada saat dia sakit dia nangis tau gimana dia dia menghandle that pain gitu ya dan sekarang puji Tuhan Alhamdulillah Olga udah gak ngerasa sakit lagi gak ada penyakit lagi gak ada air mata lagi dan dia udah tenang setenang-tenangnya bersama dengan Tuhan well we should be happy dong ya kan gitu nah makanya kenapa sekarang kita mau mengenang Olga aku kalau aku sekarang memberikan testimoni karena sekali lagi karena aku gak kenal dia secara pribadi jadi aku selalu ngeliat dia cuma layar kaca sebagai penonton satu hal yang sangat berkesan buat aku adalah ekspresi dia tuh kok melakukan ekspresi ekspresi tuh secara melakukan ekspresi itu selalu total dia selalu bisa jadi siapa aja dan meniru siapa aja bisa gitu nah itu dia melotot-melototnya lah Susana mamanya Kiki Fatmala dulu banyak sekali 20 tahun 20 tahun jadi emaknya kalau udah madul tuh gak penuh haram oke nanti kita bakal obrolin lagi pemirsa kita akan membawa kenangan baik itu kembali bersama anda tapi sekarang satu hal juga yang terkenal dari Olga adalah celutukan yang spontan yang bisa membangkitkan ya gak cuma on air ya off air juga pasti kan salah satunya maaf Pak Wendy salah satunya adalah ini selalu nanya gini Melanie tau gak kenapa penonton anaknya gak pernah dibawa ke studio anaknya sekarang udah nyanyi di lampu merah itu yang gue selalu ingat sekarang kita akan mengenang celutukan-celutukan Olga yang selalu membawa tawa seperti apa saksikan tayangan berikut ini abangnya bilang jangan deketin cowok di Jakarta buahnya semua lo liat abang lo begitu dia marah beneran ke Olga emang kenapa aku pancing dong tau sendiri pancing-pancing disep di otak bocorin cerita gue Maria gue Maria ya besok gue dipanggil KPK terus gue tuh kayak jadi kayak anak-anak lagi main jet coaster ucin banget ada minyak lagi gue ngetempe disitu lo tuh orangnya suka parnaan ya happy birthday happy birthday happy birthday to you iya jadi 8 Februari hari ini adalah hari ulang tahun yoga saputra kita bisa lihat olga itu satu yang yang aku lihat dia tuh selalu jujur dengan ekspresinya dia kagetnya kaget dia nangisnya nangis so sweet banget loh fotonya di belakang apa? jeje waktu prawedding di Bali beneran prawedding? shooting harapannya sih beneran prewet kayaknya ini waktu jadi si suka sama Mabita ini waktu shooting tapi gini kalau aku lihat Jessica itu selalu menyebutkan nama Olga di dua bukunya yang dia buat buku pertama dan buku kedua berarti kan tanpa kamu sadari secara emosional memang Olga memiliki pengaruh besar sama kehidupan kamu buat seorang aku ya dia itu berharga dan berarti berartinya kenapa? karena kalau gak ada dia sebenarnya aku gak pernah belajar bagaimana caranya mengentertainment acara bagaimana caranya menertawakan diri sendiri banyak banget yang aku belajar dari dia dulu aku dulu aku apa sih dulu aku cuma bisa acting baca skrip tapi setelah ketemu dia dia ngajarin aku improvisasi spontan spontanitas dia ngajarin kalau ini tuh kita bekerja jadi kita gak usah masukin ke dalam hati lapangkan hati kita yang penting kita bisa membuat orang lain tertawa karena membuat orang lain tertawa ya Jess itu pahalanya besar itu aja yang kamu inget ya Jess gitu jadi kamu jangan pernah sakit hati ya Jess apalagi kalau Kak Olga Kak Olga tuh cuma bercanda Kak Olga tuh kalau misalnya ada apa-apa Kak Olga lebih baik diem tapi kalau Kak Olga masih ngelotok-ngelotok itu artinya Kak Olga cuma pengen bikin kelucuan Kak Olga bilang gitu sampai sekarang pun apa ya celetokan yang paling kamu inget yang Kak Olga ngomong cuma dia yang berhasil bikin aku image image blow on image bau ketek jadi kamu dikenal dengan cewek blow on yang bau ketek tapi maksudnya kamu karena karena kamu sudah tahu maksudnya makanya gak ada rasa sakit hati sama sekali gak ada rasa sakit hati sama sekali justru dengan dengan itu Jessica semakin banyak orang yang tahu taunya tuh Jessica yang blow on karena Kak Olga dimana-mana manggil eh blow on sini eh blow on sini Jessica gak pernah marah karena Jessica tahu ya bener je kayaknya kalau blow on sih inget tapi kalau boket kayaknya gak bener jadi itu sebenarnya udah mengganggu kita dari tadi tapi kita ya sudah lah ya jadi kita makanya ngecapin terima kasih buat temen-temen disini kenapa? kan dari tadi dari belakang parfum udah sempur terus emang bau ya enggak enggak bau cuma agak nyengat udah di sebelah sana di pemakaman Olga Sakutra masih ada vean dan kebetulan sudah berada di dekat makamnya betul sekali dan sekarang Venn bersama dengan para persiara ingin tahu seperti apa kondisinya langsung kita saksikan tanya-tanya silahkan Venn ya ya saya masih berada di TPU Malaka Pondok Lapa Jakarta Timur dan saat ini saya tepat ada di depan makam dari almarhum Olga Sakutra disini sudah banyak sekali persiara yang masih berdatangan untuk mendoakan almarhum Olga Sakutra tak terkecuali yang ada di sebelah saya beliau datang langsung jauh-jauh dari Kalimantan Timur kesini untuk memberikan doa dan juga penghormatan terakhir untuk almarhum Olga Sakutra langsung kita tanya-tanya selamat pagi Mbak selamat pagi dengan Mbak siapa Mulyana Mbak Mulyana Mbak Mulyana ini jauh-jauh dari Kalimantan Timur jadi Mbak Mulyana ini mendengar kabar ini kemudian berapa hari kemudian baru kesini langsung kesini langsung kesini jadi langsung pesan tiket untuk berangkat ke Jakarta hanya untuk melihat dari makam almarhum Olga Sakutra untuk melihat pemakaman Olga sebenarnya tapi ditunggu sama orang tua juga kan langsung kesini aja jadinya kenapa Mbak Mulyana sampai mau bela-belain jauh sekali untuk datang dan langsung melihat makam dari almarhum Olga Sakutra dan berikan penghormatan terakhir karena merasa kehilangan banget ya sama sosok Olga sendiri kan di TV suka menghibur menghibur gitu jadi merasa kehilangan aja gitu buat apa sih yang paling dikangenin dari sosok seorang Yoga Sakutra atau Olga candanya banyolannya ya sosialnya banget gitu loh Olga sama masyarakat kecil gitu dia gak bisa di apa sih gak bisa diomongin lah terlalu sosial banget si Olga sama rakyat kecil gitu jadi itu yang bikin kehilangan kita semua meskipun saat ini Mbak sama sekali sebelumnya belum pernah bertemu dengan belum belum pernah kita hanya melihat-lihat TV ruang tapi kita ngerasa kehilangan banget sosok Olga sendiri berarti semoga dengan kehadirannya Mbak bisa membuat Olga Sakutra juga jalannya lebih lapang dan bisa memberikan doa amin amin ya Allah wawancara saya dengan salah satu persiara dari Kalimantan Timur sekarang kita kembali lagi ke studio bersama Cici Panda dan juga Wendy Sakur silahkan terima kasih Fian buat laporannya langsung dari tempat pemakaman Olga sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama ketiga sahabatnya yang sudah datang disini dan saya tahu juga mereka lelah karena sebenarnya sudah dari sejak pemakaman sampai sekarang juga masih terus banyak banget yang nanya karena ya dimana lagi kita mau mengenang sosok almarhum kalau bukan dari orang-orang terdekatnya seperti itu seletukan tadi pasti setiap orang pasti dipanggil dia kayak kemarin salah satu acara live juga Puelly Puelly Gigi Puelly itu gak pernah dipanggil Puelly sama dia katanya panggilnya eh pampir kalau gue eh security complex sini lo gue kesel awal-awal gue kesel banget tapi kalau lo gue yakin sih sebenarnya jatuhnya memang panggilan enggak celetukan kalau ke Puelly kan memang wujud nyata oke baik tadi kita akan balik lagi pemirsa jadi kemana-mana tetap di bata-bata bahas-bata bahas-bata bahas ini bahas-bata 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 dan kita kita akan mengenang kita lupakan kita lupakan ya sudah lah yang nama manusia tidak luput kekurangannya betul sekali veteran 15 tahun kenal Olga berarti dari Olga umur Olga itu meninggal umur 32 17 17 saya kenal dia dia masih pakai wajah SMA apakah semua tahu dia itu lulusan STM Olga itu lulusan STM dan ini cerita dari Olga lu kemana sih kan dijanjian di Indonesia belum jaman handphone seperti sekarang belum ada handphone kamera makanya termasuk ada foto sama Olga sangat sedikit sama si handphone kamera jaman yang kadek-kadek kalau gak lu kemana sih gue tungguin dari tadi karena Razia kok Razia apaan it was still siang terus iya satu bus satu sekolah gue tangkep terus what happened anak STM semua pas dibuka cek tasnya kan parang golok cutter dia doang yang lepas kenapa karena gak ada benda-benda tajam itu di dalam tas cuma ada bedak doang paling bedak mencatokan isinya ini apalagi bedak mencatokan terus maksudnya i don't know story is true cuma itu pada saat gue nunggu dia telat dia bercerita itu yaudah gue gak jadi marah tungguin dari tadi banyak hal tentang Olga dan dia paling baik misalnya kita satu panggung nih Pak Weni mau satu panggung sama anak-anaknya dia titipin sama dia Mel titipin dia antara anak Mimi ini ajarin nih ya pancing-pancing dia kan masih baru tuh dia ibaratnya kayak emak-emaknya kita gitu dia peduli ya sebenarnya sama orang lain ya iya dia peduli sama dia sangat peduli di belakang panggung dia tuh yang apa nanti kok lu ngomong begini lu pegang tangan Jessica gue yang cek dulu jadi dia ya maksudnya saya bukan komedian seperti temen-temen tapi kalau dia kan lebih kalau dia kan lebih ke penonton bayaran kan dia mikirin ya semuanya ya saya cuma mendapatkan nasibok oke nanti kita bakal ngobrolin lagi karena kalau memang kita ngomongin kenangan soal Olga pasti ini sih baru-baru aja kita pancing sedikit mereka udah ngalir semuanya nanti kita bakal ngobrolin lagi tapi sekarang lagi-lagi kita mau kembali ke tempat pemakaman Olga ya betul masih ada Fian disana yang melaporkan kondisi terkini dari lokasi pemakaman Rasa Putra silahkan Fian serta selalu menghibur melekat sekali kepada almarhum Yoga Syah Putra atau yang akrab kita sampah dengan Olga terbukti dari banyaknya masyarakat yang hadir disini untuk mengirimkan doa dan juga bersiara ke makam almarhum Yoga Syah Putra kami akan mengajak warga disini ibu-ibu bapak-bapak mari kita sama-sama pemirsa di rumah juga dan penonton di studio kita doakan almarhum Yoga Syah Putra binurohman agar jahannya lebih lapang menuju surda dimaafkan segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan keikhlasan mari kita sama-sama berdoa membaca Al-Fateha bersama-sama kepada almarhum Yoga Syah Putra binurohman Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim kami semua mendoakan semoga Olga diberikan jalan yang lapang dan juga semua kenangannya akan selalu diingat oleh kita semua kita kembali lagi ke studio bersama Cici Pandai dan juga Wendy untuk mencintai Al-Fatihah di situ betul sekali dan itu dia tadi salah satu kegiatan yang dilakukan di situ dimana mereka semua datang karena memang untuk Olga jadi mempersembahkan doa juga untuk almarhum dan sekarang Wendy tim Basabasi sudah menyiapkan sesuatu silahkan anda saksikan ini merupakan persembahan spesial dari tim Basabasi spesial untuk almarhum Olga Syah Putra Teris dah liat Lupa aku bertambah haram Asa seorang berkata Lagi 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 Elvi suka ya sih Bisik bisik sesangga Adulian, perhatian dan kemurahan hati Olga terhadap keluarga sahabat dan sesama membuat Olga selalu ada di hati kita semua Janda, tawa dan keceriaan Olga tidak akan pernah terlupakan Selamat jalan Olga Doa yang terbaik untukmu dari kita semua We love you Olga Ya, pesan tadi kita lihat bagaimana Olga begitu totalnya memparodikan seseorang Jadi, ibaratnya kalau misalkan ada penyanyi yang diparodikan Rita Sugiharto sama Olga Syah Putra andai mereka lomba mirip-miripan Rita-nya juara dua Olga-nya pasti juara dua karena total banget kan Bahkan Rita-nya suaranya gak begitu aja Olga suaranya melebihi Nanti kita akan bahas lagi Pemirsa, sekali lagi masih mengenang Olga dengan senyuman Jangan kemana-mana Tetap di bahasa-bahasi Bahasa anak-bahasi ini Di bawah batu nisan kini Kau telah sandarkan kasih sayang kamu Begitu dalam sungguh ku tak sanggup Kita pasti di bahasa-bahasi dan kita masih mengenang Olga dengan senyuman Kita pasti di bahasa-bahasi dan kita masih mengenang Olga dengan senyuman Membatasi Membatasi jadinya Bebas deh Yang pasti selamat jalan untuk sahabat, kakak, dan kesayangan aku Olga Syah Putra, Menteri Canda dan Tawa Semoga Kak Olga bisa berada di tempat terindah Tertinggi di sisi Tuhan Semoga kak Olga Lebih bahagia sekarang pastinya Dan Semoga Nama kak Olga tetap harum Di hati setiap penonton Setiap masyarakat Karena bagaimanapun juga Setidaknya kita pasti pernah ketawa sekali Dibuat sama kak Olga Oke Thank you Berarti Melanie sama Betron gak usah ya Saya pengen ngomong Pengen banget Pengen banget Pengen banget ditanya sama bahasa-bahasa Iya silahkan Mel Pokoknya saya anggap sekarang Olga tuh ngeliat kita Secara spirit dan soul Dia pasti bisa melihat kita Dan dia Cuma mau bilang mi Makasih buat kenangan selama bertahun-tahun ini Iya terima kasih Dan mudah-mudahan juga Mimin di tempat yang tenang Dan kita akan ketemu suatu hari nanti bersama-sama Dan diberikan tempat yang terbaik sama Tuhan Diberikan kesehatan dan kekuatan Buat bapak-bapak ibu Amin Amin Kalau Bertrand Gue pelayan lah gue gamet Gini-gini Gitu Kalau Bertrand gini Dia selalu bilang di semua media Kalau Olga sayang sama Bertrand Dan Bertrand mungkin bisa dibilang Tidak pernah Nyampe di media Kalau Bertrand sayang sama Olga Ya biarkan apa sih Gue lagi tapi Ya benar-benar semua bilang I love you Olga We all love Olga Terima kasih buat Pemirsa Basi-Basi yang sudah menyaksikan hari ini Apa saya nyanyinya di segmen Baga gak jadi Jadi ini memberikan kata-kata penutup yang sama Luar biasa sekali Hidup cuma sekali Begitu terbaik Insya Allah Pokoknya semoga apapun yang kita jalani dalam hidup kita Semoga di akhir hidup kita Semua orang tepuk tangan atas kenangan baik dalam hidup kita Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye